Kita harus ingat firman Tuhan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dengan senantiasa berawas-awas karena musuh kita berjalan keliling siap untuk menerkam kita. Kita harus berusaha berjaga setiap hidup kita, pikiran kita. Jangan sampai tertipu supaya kita tidak keluar dari jubah kesucian itu. Ketika kita berada di dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak bisa melukai, membunuh Bapak Ibu Saudara dan saya selama kita berada di dalam kekudusan Tuhan. Justru yang Iblis berusaha untuk membuat kita keluar, dia memancing kita. Dengan apa caranya? Perlu kita tahu, sering sekali ketika kita hidup, kita ingin hidup di dalam kekudusan Tuhan, lalu kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bertemu kembali bersama dengan saya, dengan Bu Yung Gosa Putra, di channel CPS Televisyen, channel yang terus kami memberikan renungan, menyuarakan tentang kebenaran, mari Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk di channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, dan klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang saya upload ke Youtube, maka Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasinya. Bapak Ibu Saudara, harus kita sadari bahwa saat ini, semakin hari bahwa Iblis tidak pernah berhenti untuk menyerep kita, menipu kita. Dan kita memang menyadari ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perlindungan dari Tuhan. Dan kalau kita sadari itu sebenarnya adalah jubah kesucian yang kita kenakan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terlindungi, Iblis memang tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak bisa langsung menyentuh atau merusakkan kita atau mengganggu kita secara langsung. Karena kita mengenakan jubah kesucian. Bapak Ibu Saudara, tetapi Iblis akan berusaha. Dia akan terus berjuang bagaimana supaya kita keluar dari jubah kesucian tersebut. Supaya kita tidak mengenakan lagi jubah kesucian atau ibaratnya jubah itu rontok dan kita tidak mengenakan jubah kesucian itu. Bapak Ibu Saudara, Iblis tidak tinggal diam, dia terus gencar menipu manusia. Dia menipu Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita keluar dari jubah kesucian itu. Dia menawarkan dengan segala macam cara, dia menipu kita. Makanya, kita harus ingat firman Tuhan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dengan senantiasa, berawas-awas, karena musuh kita berjalan keliling siap untuk menerkam kita. Kita harus berusaha berjaga setiap hidup kita, pikiran kita. Jangan sampai tertipu supaya kita tidak keluar dari jubah kesucian itu. Ketika kita berada di dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak bisa melukai, membunuh Bapak Ibu Saudara dan saya selama kita berada di dalam kekudusan Tuhan. Justru yang Iblis berusaha untuk membuat kita keluar, dia memancing kita. Dengan apa caranya? Nah, perlu kita tahu. Sering sekali ketika kita hidup, kita ingin hidup di dalam kekudusan Tuhan, lalu kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam kekudusan Tuhan, ada biasanya jebakan-jebakan yang Iblis buat. Contohnya, dia berusaha mengirimkan antek-anteknya, pengikut-pengikutnya, dan bahkan pengikut-pengikutnya itu memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, bahkan membuat hoax, berita-hoax, berita yang tidak benar tentang kita. Bagaimana reaksi kita pada saat itu? Ketika reaksi kita terpancing, kita marah, kita kesal, kita tidak terima di fitnah, kita tidak terima di hina, dan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan, pada saat itulah kita keluar dari jubah kesucian itu. Ketika kita keluar dari jubah kesucian itu, itulah kesempatan buat Iblis. Dia menyerang kita, dia mengirimkan antek-anteknya, kuasa kegelapan, setan-setan, untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan hidup kita, semakin hari, semakin bertambah waktu, kita semakin terseret, jatuh, lebih jauh dari hadirat Tuhan. Ini jelas dalam bentuk hinaan, fitnahan, perkataan-perkataan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara pasti pernah kan mengalaminya, saya pun pernah dihina, di fitnah, bahkan tidak sedikit haters yang ada di dalam dunia media sosial, yang menyerang saya. Tetapi kita harus ingat, ketika ada serangan itu, justru itu sebenarnya peringatan buat kita, kita harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Jangan kita marah, ketika ada orang menghina kita, memfitnah kita. Karena kita harus belajar, untuk tetap teduh, tetap bagaimana kita, menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada hinaan-hinaan seperti itu, ya memang tidak enak betul, Bapak Ibu Saudara saya mengalami betul, rasanya tidak enak, orang jadi menilai kita yang salah, orang menilai kita yang tidak benar, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap kita harus belajar untuk diam. Ajarku diam, diam, diam. Tidak gampang untuk diam, kita lebih cepat ngomong, tapi kita belajar. Bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Memang tidak enak, memang sakit hati. Kita kecewa, kita marah, kita kesel, rasanya pengen mukul, rasanya pengen bales, rasanya pengen kita kata-katain orang itu. Tapi buat apa? Coba, kalau kita membalas, apa untungnya buat kita? Kita bisa balas orang itu, kita bisa jelekin, atau kita bisa mengklarifikasi, apa untungnya buat kita? Kita klarifikasi mau bagaimanapun dari A sampai Z, tetap aja kalau dia mau menghina kita, dia akan menghina kita. Dia akan berusaha menjatuhkan kita. Bahkan ketika kita berusaha mengklarifikasi, orang itu bilang, tuh dia buktinya menutup dirinya, dia berusaha membela dirinya dengan melakukan klarifikasi. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, dan Tuhan tidak kurang panjang tangannya, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berada dalam situasi seperti ini, tetap percaya pertolongan Tuhan. Kalau seandainya, kita tidak melihat pertolongan Tuhan pada saat ini, tetaplah percaya, ada waktunya nanti di pengadilan tahta Tuhan, semuanya terbuka. Justru Tuhan izinkan terjadi, ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita, supaya kita semakin murni hatinya, semakin kita belajar rendah hati, jangan sombong, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih kudus, jangan merasa lebih pintar dan lebih dari segala-galanya. Iblis menjebak kita bukan hanya dengan perkataan fitnahan hinaan. Ingat loh Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, atau kita melayani, atau kita punya pekerjaan bagus, lalu ada yang memuji kita, eh luar biasa. Ingat loh, Iblis bisa juga memberikan pujian-pujian kepada kita. Oh kamu ganteng, oh kamu cantik, oh luar biasa pekerjaan kamu. Lalu kita tinggi hati. Lalu kita mulai dada kita mengembang, lalu kita mulai gede kepalanya, aduh siapa dulu dong. Memang saya hebat, ya saya gitu loh. Pada saat itu, ada yang namanya kesombongan. Dan itulah yang diincar oleh Iblis, ketika kita sombong, ketika kita merasa hebat, disitulah Iblis merontokkan jubah kesucian. Kita keluar dari jubah itu. Dan saat kita keluar di tempat dari jubah kesucian itu, Iblis menyerang kita dengan mengirimkan roh-roh setan-setan kuasa kegelapan masuk dalam hidup kita, dan menyeret kita pun jauh dari hadirat Tuhan, sehingga kita akhirnya mengalami keterpurukan di dalam hidup ini. Pasti Bapak Ibu Saudara tidak mau kan? Mari. Kalau tidak mau, kita harus jaga hidup kita. Kita tetap kenakan jubah kesucian. Kalau kita sadar, kita melanggar, kita salah, minta ampun segera. Makanya setiap saat kita harus bergaul karib, dan berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menyadari, kita harus melibatkan Tuhan. Sehingga ketika kita los, atau kita melakukan kesalahan, kita bisa tahu saat itu juga, dan kita segera bereskan, jangan biarkan Iblis menyerang kita. Jangan biarkan kita terseret keluar dari jubah kesucian, jubah kekudusan yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertahan di dalam jubah kesucian, jubah kekudusan Tuhan, maka hidup kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan percaya, Iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara ketika kita berada dalam jubah kesucian bersama dengan Tuhan. Kalau selama ini, kita sembarangan berbicara, sembarangan memiliki sikap dalam hidup ini, bertobatlah saat ini Bapak Ibu Saudara. Minta Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan berhenti video ini, renungan ini sampai di tangan Bapak Ibu Saudara. Ayo share bantu orang lain biar diberkati. Share ke seluruh akun medsos Bapak Ibu, baik FB, baik dari grup-grup WhatsApp, silakan share semuanya, supaya orang lain pun diberkati. dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yang belum subscribe, ayo saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu untuk klik subscribe dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Tinggalkan komentar, jangan lupa like. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi. sub indo by broth3rmax